Habisin itu orang yang sikap Keluar gak keluar Bolos jebol itu rumahnya Kamu pak, kalau gak bisa didi anak kamu Biar saya ngondidih Pintu keluar, habisin Pintu keluar, habisin Yang berkemarin kamu berurusan dengan saya Habis kalian semua Tapi selama masih saya bisa hidup Jangan kamu ada harapan Kamu bisa hidup bahagia Jangan ada harapan Kamu bisa tenang hidup kamu Kenalin nih Roni Bodaks Adalah mantan preman dia Dulunya Bukan mantan preman, temennya preman Kamu kan ke Jakarta Kamu kerja Jadi apa? Jadi tukang bakso, sini-sini Bikin bakso Terus kamu ditipu Ditipu selama 4 bulan itu Cuma digaji setengahnya aja Digaji full Bilangnya gaji berapa waktu itu? Waktu itu 700 ribu Tapi ternyata Ternyata cuma dikasih 300 Bulan depannya lagi dikasih Kadang 3 setengah Kadang 400 Terus sisanya kapan? Bos Saya bilang gitu kan Saya tanyain Nantilah bulan depan Nanti kalau kamu pulang kampung Biar kamu bawa uang banyak Gitu 4 bulan saya minta Buat keperluan saya Ya kan namanya orang hidup Pasti ada keperluan Buat keperluan ini itu Gak cukup Harus sehari 10 ribu di Jakarta Berapa itu? Berat Ya masih berat lah Terus akhirnya uangnya? Ya akhirnya pun bukan uangnya Saya disuruh belanja Belanjaan saya beliin satu kantong Uang berapa juta itu saya bawa Kabur Senilai nominal Gaji saya selama 4 bulan itu Saya hitung dulu nih Biasanya saya disuruh belanja nih Iya iya Sekali percita bulan belanjain Kasih nota Kasih uang Saya berangkat Ke satu tempat gitu Waktu itu di Jakarta Cileduk Di daerah Cileduk Kalau belanja ke situ Daerah Cileduk Itu toko-nya Warungnya Warung maksudnya Dirukung gitu Dirukung Akhirnya belanjain Sebulan pertama Iya kan? Setorin lagi Akhirnya jualan lagi Beli-beli minuman botol Sama kaleng Dan sebagainya Jajanan-jajanan gitu Buat pelengkap Sekali Dua kali Akhirnya Setiap bulan belanja tuh Dipercaya Dipercaya tuh Terus Saya hitung lagi nih Ini gaji Gaji gue kapan nih Dikasih nih Belum dikasih nih Bulan ini gak dikasih Tapi bisa belanja gitu kan Terus Nah sampai akhirnya Tiga bulan Lebih sampai Tujuh bulan Itu saya pikir-pikir terus Kalau Caranya kayak gini Saya kerja rodi sama aja Bener Iya kan? Kita kerja Cuma dikasih setengah Setengahnya kapan Tanda-tanya besar kan Saya tanyain nanti Kalau kamu pulang kampung Kalau sewaktu-waktu Saya butuh uang Gimana? Saya tanyain Kalau butuh uang saya sekarang Pulang kampung saya sekarang Gimana pak? Saya bilang gitu Ya kalau sekarang Belum ada Yang penting Kamu kerja dulu aja Nanti pulang kampung Baru saya kasih gitu Akhirnya? Akhirnya pun Selama empat bulan itu Yang gak digaji full Cuma digaji setengah Saya balas dendam disitu Bukan balas dendam lah Maksudnya ya saya Biar imbas lah Selama empat bulan Degaji setengah Kan gitu Uang yang belanjaan itu Kan saya bawa tuh uangnya Iya Saya belanjain sedikit Oke Saya kirim itu Tapi malamnya saya udah prepare Udah prepare Barang-barang saya ini Saya keluarin dulu Besok pasti tanggal sekian Saya disuruh belanja Oh iya Celana dulu Saya titipin di warung rokok Bu titip bu Oh kamu tinggal sama dia disana Iya tinggal di warung Oh di warung Di warung bakso nya tuh Warung rokoknya tuh Masih jalan keluar Gak jauh Iya iya Terus terus Besok baju yang lain Besok baju yang lain Sampai akhirnya pun Di dalam lemari tuh pas kosong Pas disuruh belanja Berkas-berkas saya itu Waktu itu saya berangkat ke Jakarta Belum punya KTP Barang udah aman semua nih Barang udah aman Pakaian-pakaian Sama surat Apa kayak KK Apa namanya Akte Karena belum punya KTP Waktu dulu Gini nih Ciri-ciri orang Udah mau berbuat Berbuat kriminal Iya Karena Berawal disakitin Iya ya Paham-paham Berawal karena disakitin Dulu itu tadi Dijahatin dulu Baru kita Balas nih kejahatan Bukan balas kejahatan Tapi ya Buat imbasnya selama 4 bulan Saya kerja juga Akhirnya uangnya dia Yang buat belanja Kok bawa lari Bukan saya bawa lari Kok ambil Saya bawa kan Saya belanjain sedikit barang Saya kirim Barangnya sedikit Sisanya Saya bawa pergi Yang uang sisa Yang harusnya dibayarkan Iya Harusnya dibelanjakan semua itu Nah itu selama 2 juta Atau berapa Itu lah Saya hitung-hitung Kalau selama 4 bulan totalnya itu Berarti 2 juta sekian lah Oke Kalau kurangnya 500 Setiap bulannya Kurangnya cuma 500 500 ribu 2 x 4 2 juta Pokoknya sisa uang Sisa uang saya selama 4 bulan Saya bawa pergi Kok bawa lari Bukan bawa lari Saya pergi aja sekian Gak lari Jalan biasa lah Oke Akhirnya Ketauan ya kan Gak lari Akhirnya Kok dicari gak Enggak dicari Karena waktu itu Waktu awal-awal Habis Ada handphone Nokia Ada handphone Blackberry Nah handphone Blackberry itu Saya kartu 2 Kartunya saya 2 Sebenarnya udah 2 Yang baru Akhirnya pun Kalau di telpon yang nomor 1 ini Gak pernah saya angkat Menghilang lah ya Akhirnya pun saya bilang Saya angkat Bapak kemana aja Saya kerja 4 bulan Bapak kemana aja Oh kok angkat itu Oh iya Saya bilang gitu Terus dia jawab apa Ini tuh alesan terus Saya matiin Ah bu***k Menggosong Oh sama-sama bikin salah Udah Bukan bikin salah Iya Sayangnya yang disalahin Saya gak mau disalahin Oke Akhirnya kapan kamu mulai bertatu SMP kelas 1 Gara-gara Gara-gara ya Kalau dibilang 50% pengaruh lingkungan bisa jadi Bisa jadi juga 50% karena disendiri Iya Itu kepengen bertatu Ngeliatin orang ditatu itu sakit gak sih Saya bilang gitu kan Penasaran Enggak kok gitu Masa sih enggak Akhirnya nyobain di kaki Gambar naga gak jadi Tapi Oh kamu nyobain di kaki Awalnya di kaki cuman huruf A aja itu Nah Dulu kan Pakai cuman apa namanya Temen-temen pang lah Anarkisme Equity gitu cuman Disimbangkan dengan huruf-huruf Iya Akhirnya nyoba bikin di kaki sini Sebelah kiri Oh berarti SMP itu kalau udah bikin tato Nyobain-nyobain dong dikit gitu kan Nyobain bikin itu Gambar lah Kok jelek ya cuman huruf ini doang Kelihatan kayak apa namanya Orang nangkal baru aja gitu Iya kan ceritanya monang Baru aja gitu kan Akhirnya pun gambar naga Gambar lah ular atau naga waktu itu di kalitur Akhirnya Ditutup gambarnya Gambarnya jelek lagi Oh gak bagus lagi Gak bagus lagi ya kan Pindah tempat akhirnya di dadah Biar bagus Bikin bagus Akhirnya mau tambah lagi Yang Nato udah meninggal duluan Oh jadi kamu dari Solo itu udah betato SMP ya SMP udah betato Pas jualan baso tuh udah betato Udah disini udah ada Kalau Lihat Facebook lama udah di hack orang kan Oh Terus kenapa kemu kak? Kalau sampe wajah sampe leher itu Sebenernya apa ya? Karena gengsi Gengsi kenapa? Robongan Ini nih Sekumpulan Grup sebelah Misalkan Katakanlah grup sebelah Tatto di leher gitu kan Eh masa kamu gak berani gitu kan Ditawarin kan Eh berani lah gue Masa Ronny masa gak berani apa sih Gak berani gitu kan Cobain di leher Akhirnya disebelah kanan Oh akhirnya disebelah kiri Ini kalau kepala dibuka ini Tatto nya penuh semua di kepala ini Masa? Habis Oh di rambut Itu ketutup rambut itu Tatto itu Iya kalau dihabisin rambutnya Penuh semua Itu mata kenapa di tattoo juga ya Sebelah kiri Penasaran Dari leher sampe ke wajah itu Karena gengsi tadi Tapi kalau yang di mata ini Kayaknya penasaran Penasaran? Rasanya gimana sih gitu kan Rasanya gimana pas di tattoo di mata itu? Rasanya gak karun Jadi nyeri, pedes, lino Bercampur aduk Beda kayak orang di tattoo di tubuh lah Beda jauh lah Pas di tattoo itu sakit gitu Nahan Ibarat kita ini Dikeroyok orang Yang bisa bales lah Dikasih obat ini gak? Obat bius Atau peredam rasa sakit Enggak Enggak Tiba-tiba aja Tukang tattoo saya ini kan Di rumah dulu pernah buat studio tattoo juga Iya Sama temen gitu Ingat cerita Saya dibilang sama temen saya itu Yang tukang tattoo nya itu bilang gini Jangan Jangan di mata gitu kan Kasayang gitu katanya Kamu udah sampai ke wajah-wajah saya bilang Sekalian ah nanggung Saya bilang gitu kan Jangan udah Ketika temen-temen pada makan di warung Akhirnya temen saya itu Si Pulen itu yang tukang tattoo mata itu Yang dua-duanya di tattoo Sampai adanya di badan Si Pulen itu Saya suruh masuk Kamu bawa alatnya gak? Saya tanya Iya bawa alatnya Udah sikat aja kita Akhirnya pun dibikin lah disitu Kita bertiga Temen saya Saya panggil satu Saya suruh pegangin Megangin ke atas Akhirnya dibuka gini kan Yang satu megangin Selama berapa lama tuh? Itu Hitungan menit Selesai tuh Hah? Hitungan menit langsung Kok cepet banget? Kan cuman di insulin Ditusuk Pake Apa? Jarum suntu itu Tintanya dimasukin ke bola mata Langsung nyebar? Gak langsung Gak instant langsung Seperti itu Kalo di video-video kan Langsung Skip langsung Instant langsung Gak ditem semua gitu kan Kalau itu gak Kalau realitanya Kita juga ngerasain Sakit bengkak dulu Dua hari Tiga hari Makin bengkak Makin besar Makin besar Makin besar lagi Sampai Mau hampir Sama hidung Hampir sama Besarnya itu Tiga minggu Saya gak keluar dari ruangan Akhirnya pun disitu Saya tobat Disitu lu Akhirnya tobat? Belum Baru Tobat maksiat Apa itu tobat maksiat? Maksudnya itu Karena saking sakitnya Ini saya mikirnya Gimana nanti Masa depan saya Ini kalo sampai pecah Sampai gak bisa ngeliat Sampai buta dan sebagainya Saya mikir hal itu Parno kan Parno kan Parno akhirnya Setelah itu Saya dikasih minum Gak mau Dikasih ini gak mau Dikasih itu Dikasih ini gak mau Selama sampai Akhirnya sembuh Berapa lama disembuh? Kurang lebih Tiga bulan itu Baru sembuh Nah pada saat proses Pembengkakan Melihat bisa? Gak bisa ngeliat Yang sebelah kiri kan Bengkak gitu Oh iya ketutupan Bengkaknya ya Dibuka aja gak bisa Sakit Jadi di sebelah Muka sebelah kiri Nyeri semua ini Sampai ke tangan-tangan Sampai ke kaki ini Kayak orang Ya permisi Nah gue bilang Gak bisa dibayangin ya Maksudnya Saking nyerinya itu Setengah badan itu Sakit semua Dari kepala Udah pusing Ngilu dan lain sebagainya Ngerasain sakit Selama tiga minggu Kok gak ke dokter? Gak berani lah ke dokter Takut apa? Takut biayanya Maksudnya gitu Takut biayanya Jenduga pun ini Dokter pun sampai bilang Itu fatal itu Nanti sekian tahun Pasti buta Oh takut itu juga ya? Nah Di doktrin Kalau orang di doktrin Kamu sakit Kamu sakit Pasti sakit itu orang Tapi kalau diri kita Ayo sehat-sehat Kita doktrin Otak kita Sama hati kita Kita sehat-sehat Pasti kita sehat juga Oh Tunggu tunggu Jadi kalau ditato di mata itu Bukan kayak ditato di kulit Ditato-tato-tato-tato Gitu Disuntik Oh cuma disuntik Kayak orang di insun Orang kemarin itu Divaksin itu disuntik Tapi cuma masuknya sedikit doang Cairan tinta itu Cairan tintanya itu Disuntikin di bola mata Tapi bukan di koronan Bukan di item-itemnya ini ya Diputih-putihnya Jadi dibelah gini Ambil bawah sendiri Terus yang di atas Ambil atas sendiri Kanan, kiri Dan begitu seterusnya Berapa kali suntikan? Empat Tintanya bukan maleo kan? Ada tuh tinta maleo Ada tinta Tinta printer Bukan Tinta printer Bukan lah Tinta apa itu dipakenya? Yang udah modern lah Udah modern maksudnya Udah dipakai Zaman sekarang Khusus untuk mata? Bukan malah Atau untuk kulit? Emang khusus untuk kulit Tapi kita mix Tinta ini dan tinta itu Kita mix Tapi temen saya Yang pertama kali di Indonesia itu Iya Nyobain Sebulan, dua bulan, tiga bulan Dan empat bulan Akhirnya pun Masih bisa ngeliat Wih keren juga nih Saya bilang Tapi saya bikin sebelah gitu Mau saya bikin hancur sebelah lah Maksudnya Dulunya tuh saya berpikiran Sebelah ini mau saya bikin tengkora Cuman sebelah doang gitu Mau full tengkora Hitam semua gini Cuman gak ada sisa Cuman sebelah gini Iya, iya, iya Tapi sampai akhirnya Setelah daripada bola mata ini Karena udah Dengan berjalannya waktu lah ya Kebur dapet Yang namanya Hidayah Jadi sebelah kiri Bisa ngeliat ya Bisa ngeliat Kiri kanan bisa ngeliat ya Kiri kanan bisa Coba tutup kanan Ini berapa Satu Ini Dua Ini Tiga Oh iya Ini Belapan Oke bener Iya bisa Dia bisa ngeliat Bukan bisa ngeliat Bisa ngitung Bukan bisa ngitung Lucu Lucu Bener Dikasih ketembakan gini Belapan Nah sekarang aku mau nanya Apa yang ada di kepalamu itu Sampai kamu berani mentato semuanya itu Saat itu apa yang ada di kepalamu Selain hanya untuk keren-kerenan gitu loh Bukan untuk keren-kerenan lagi Kalau masalah tattoo ini kan Lebih kemana Apa ya Kalau dulu kita ini ada historinya Oke Jadi gak sekedar kita bikin tattoo Penuh sampai muka doang gitu Enggak sekarang kayak brutal-brutalan doang gitu Iya Dulu ada historinya gitu Jadi diantara tattoo mu ini Ceritanya yang paling mengingatkan kamu itu Yang tattoo yang mana Yang di sebelah kanan Itu Ini harusnya kan Kalau orang ngeliat gini Tapi kebalik harusnya gini Bisa dilihatnya gini Ini kan luruh balok nih Apa itu artinya Street hans menghantui jalanan Street hans Jadi setan gitu Bahasanya kita ini Orang beranda lah Oh orang beranda Orang brengsek lah Orang brengsek Kebrengsekan saya ini bukan untuk orang lain Untuk saya sendiri gitu Oke Kenapa kamu sampai berpikir Kalau kamu seburuk itu dulu Kalau dibilang latar belakang sih Dibilang broken home juga enggak Bapak ada Ibu ada semua Kakak saya guru Nomor 1 Nomor 2 juga S3 Sarjana semua Kakak saya nomor 1 2 ini sarjana semua Nomor 3 ini Sampai SMA aja Terus tinggal saya Enggak selesai Sama adik saya Terus kenapa kamu dulu? Memang Dulu Saya ini Tujuannya untuk mencari yang namanya kebahagiaan Kan sakit semua akhirnya Iya pasti sakit Tapi kebahagiaan itu kan Bukan hanya dalam rasa kesenangan Ataupun manis Kopi yang pahit aja pun Banyak orang suka Iya enggak? Harga Rp25.000 Rp50.000 Rp100.000 Di Bandung Banyak banget toko kopi Tapi banyak yang suka Berarti kebahagiaan itu ada dua ya Kebahagiaan yang memberikan kebaikan Dan kebahagiaan yang merusak Ya bener Jadi kau jalani kebahagiaan yang merusak Yang merusak diri saya sendiri Bukan orang lain Nah ketika kau melakukan itu Kepuasan apa yang kau dapat Di jiwamu itu? Lebih pelong Pelongnya ini untuk apa? Dalam hati ini lebih Lebih puas Ah saya gitu Jadi Rasa sombong ini keluar Setan itu kan Yang namanya setan kan Oh berani Nah saya Orang lain gak berani Gue berani Iya Sampai pernah juga Di suatu ketika Di acara Tato gitu kan Siapa nih yang mau di wajah ini? Dibayar tuh 1 juta Disponsori sama kafe gitu Di Tato di wajah Dibayar Di atas ini Dicidat ini Ini? Dicidat ini Lang besar bang gitu Disuruh gitu Akhirnya besarin lagi Dikasih Ditumpuk lagi Itu belum cembuh Tato baru jadi Disikat lagi Disikat lagi Tumpukin laut Besar lagi Sampai Ini pun gak keliatan Yang yang besarnya Gambarnya disini Dapat 1 juta Dapat 1 juta Tapi 1 jutanya Tidak seberarti Rasa beraninya Iya Sekiranya pulang Cuma 200 ribu doang Semalam itu Habis juga buat Party Party disana ya Itu pun sampai Akhirnya harusnya Jam 12 Tutup Akhirnya Kafe nya itu tutupnya Sampai jam 2 Iya Karena saking asiknya Kita nongkrong Kita ngobrol Terus kita main musik Disitu Yang punya pun Akhirnya bukain 4 tower Langsung Oh berarti kok Pergaulan bebas juga dulu ya Iya Tapi gak bebas-bebas banget Waktu itu Waktu itu Sempet jadi preman gak Perman gak ya berarti Perman Kalau preman kan Pang doang ya Iya Malak malak Orang mikirnya Kalau preman malak Kalau saya gak Gebukin orang Kalau itu emang dulu Kerjaan Oh hobi Bukan hobi kerjaan Misalnya Kalau orangnya emang Keterlaluan Ya habisin aja Udah gak mikir 2 kali Eh 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 Maksudnya habisin Kok pernah bunuh orang Enggak kan Enggak Enggak kan Cuma kok tukulin ya Pukulin sampe isikan Juga pake alat Suatu alat juga pun Nambah airnya pun Juga masuk gue juga Kok pernah masuk penjara Masih anak-anak itu Kok pukul pake alat keras Kepalanya orang Tumpul Bocor Robek tuh 7 jaitan Atau 7 jaitan Niatnya memang Saya habisin sekalian disitu Tapi karena orang banyak Airnya pun Nanti bisa Oh tapi gak jadi Meninggal orangnya Belum sempet Oh Pengalaman tuh banyak juga ya Berarti pernah sempet Masuk bui juga ya Belajar disitu Banyak belajar Banyak belajar Iya Sampetnya naik 17 tahun ke atas KTP saya keluar Tapi saya masih di dalam Akhirnya saya minta Ini gimana Dari kantor Saya minta pindah di dewasa Dari anak-anak Minta pindah di dewasa Supaya apa? Ya supaya belajarin Lebih dalam lagi Ngapain biar gak tanggung-tanggung Saya belajar Oh dia belajar dari Rasa sakit Ini orang Sampetnya Ini pun saya belajar disitu Iya Ada dua jenis Kecanduan Kalau menurut saya Kecanduan akan Hal-hal yang Menurut kita Enak Dan kecanduan akan Hal-hal yang Menurut kita gak enak Nah itu memang ada Di Di dalam kehidupan Itu ada Nah ini pertanyaannya adalah Pada saat dulu Kamu Kan pernah pukul orang Minum pasti lah ya Minum pasti Minum dulu ya Bukan minum Minum alkohol Minum yoh Mangan babi Mangan yoh Dulu Dulu Oke Dulu Perkosa Enggak lah Oke Oh kau diperkosa Bisa aja Saya anak pang Eh rambut lu begini gak dulu? Dulu gak gitu Eh pang kan begitu Depannya doang Tapi belakangnya saya gimbal dulu Oh jadi depannya begini Tapi kan gak tiap hari Begini terus Terus tidurnya gimana? Iya Lu kalau bikin Mandi gimana? Susah juga Gue mau nanya Lu kalau bikin pang kayak gitu Lama gak sih? Itu juga lama Proses Pakai apa sih? Cuma pakai sisir sih Tapi dengan keahlian Oh disasak Ada caranya sendiri Iya disasak Pakai pomet gak? Bukan pomet Pakai? Dulu pakainya lim Lim Oh di lim Ada yang lim kertas Ada yang pakai lim kayu Tapi kan rambutnya endingnya rusak Hancur Hancur Lim kau bayangin aja Kayu nempel aja Kalau dibanting aja itu Gak bisa pecah itu Limnya tuh gak bisa nempel Gak bisa lepas Sekerasi itu rambutmu? Ya kalau sekerasi Bayangin aja kalau sekerasi itu kan Otomatis rambut rusak itu Hancur rambutnya pasti Gak pernah pakai helm dong lu ya? Ngapain pakai helm bang? Iya bener juga sih Kan gue anak pang Ngapain gue pakai helm Bener juga sih Orang saya naik bis ke Jakarta Iya Bis pakai helm Kayak orang Ini abang ini goblok Ini naik bis pakai helm Gitu kan Abis nyuri gagal Nah sebelum Kita bicara tentang Proses hidayal Kejahatan apalagi Yang selalu lu ingat Sampai sekarang Yang pernah lu lakukan dulu Kalau kejahatan sih Menurut saya Jahat itu Karena kita merugikan orang lain Itu jahat Kalau nakal Otomatis Orang anak laki-laki ini Pasti nakal Betul Bukan pasti Pasti pernah nakal Iya Menjubit orang Menjahilin orang Itu kan nakal Bikin orang dijahit disini Bikin orang dijahit Itu cuma nakal doang Itu bukan jahat Itu bukan jahat Itu bukan jahat Karena saya dijahatin duluan juga Awalnya gitu Gigi balas gigi Gigi balas gigi Oh jadi kamu itu dulu Tidak pernah mendahului orang Untuk Sebelum didahului Saya gak pernah Oh jadi kamu Balas lah Ibaratnya gitu Kalau gak didahului Beratnya kalau gak didahului Dijailin lah Atau diawalin Dengan awal Di awalnya Gak mungkin saya itu Memukul orang Mikir juga gitu Oh berarti semua Berawal dari Kamu diduluin ya Dijahatin lah Dinakalin Dicurangin Gitu baru Hal yang paling Bikin kamu sakit hati dulu Pada saat dulu Dijahatin apa Korban sih itu sebenarnya Kita gak percaya sih Kalau itu Tapi kita coba dengarkan Korban Kita coba dengarkan Apa aja dulu Hal yang pernah Kau dijahatin dulu Dijahatin ya Dicipulah Sampai di Bahasanya Dicipuin orang Dan sebagainya Narkoba Narkoba Bukan cuma pake gitu kan Dan dan sebagainya Oke Dari penel Ya itulah Nanti Banyak cerita lagi Apa lagi dulu Yang masih Kau ingat dulu Sampai akhirnya pun Sampai saya bawa ke rumahnya Sendirian itu Sendiri saya ke rumahnya Saya suruh nganterin orang Udah tinggal aja disini Yang kau dicepu itu Nah itu iya Abisnya Abisin itu orangnya Pintu rumah kayu Bolong Saya bawa Peralon itu Dua meter dari rumah Sampai ke rumahnya orang itu Oh sikat Dia gak keluar Saya bolong Jebol itu rumahnya Orangnya di dalam itu Mau saya habisin lagi Ada temennya Oh kamu juga Temennya juga Sama kerjaan kamu Kayak orangnya ya Bagus kamu ya Ada ceweknya disitu Bapaknya keluar Udah udah Pisah Kalau gak Kamu pak Kalau gak bisa didik anak Kamu Biar saya Ngedidik saya Oh keras kau itu Iya saya bilang Itu padahal Orangnya itu lebih tua Daripada saya Usianya jauh lebih tua Bayangin Kan udah S**t banget Orang-orang gitu Iya Jadi zaman dulu itu Nilai apa yang Kau pertahankan Di dalam dirimu Ya kebenaran Kebenaran apa Dalam artinya Kebenaran Kalau saya gak salah Ngapain saya takut Oke itu yang Mau dipukul Mau diajar kayak apa Mau dia mau Dihabisin kayak apa Orangnya saya gak peduli Kok pernah dihajar Masa Ya waktu itu Sebelumnya sebu Itu pun di masa itu Dikeroyok Dikeroyok Habisnya habisin orang Itu saya dikeroyok lagi Ya keluar Habisin lagi itu Satu seper satu Ketok pintu Keluar Habisin Ketok pintu Keluar Habisin Satu kampung Yang berkemaran Kamu berurusan Dengan saya Habis kalian semua Saya gak peduli Mau di penjara Tujuh bulan Satu tahun Tiga tahun Saya gak peduli Tapi selama Masih saya bisa hidup Saya bilang Jangan kamu ada harapan Kamu bisa hidup bahagia Saya bilang Jangan ada harapan Kamu bisa tenang hidup kamu Hukum rimba Iya Hukum rimba nih jadinya Oke Sekarang kita masuk Ke Bahasa penasaran saya Hal apa yang bisa membuat Kamu tuh akhirnya Bertobat Kemudian dapat hidaya Kalau bertobat itu Sebab dari Permintaan orang tua Siapa permintaan Ibu Dulu sebelum Bapak almarhum di Jakarta Dibawa di Jakarta itu Untuk berobat Karena untuk berobat Sakit dulu Ibu Bapak Oke Jadi ibu bawa Bapak ke Jakarta Untuk berobat Sampai akhirnya Bapak almarhum di Jakarta Setelah itu Beberapa bulan kemudian Disitu ibu bilang Ibu saya bilang Minta Mas Roni bisa gak Ibu pengen pulang ke Solo Tapi Mas Roni jangan Ini itu lagi gitu Maksudnya Mas Roni Saya pengen Kata ibu saya Ibu pengen Lihat Mas Roni ini Ngaji lagi Solat lagi Yang diminta Cuman itu Sebatas itu aja gitu Akhirnya pun Saya berpikir keras Masa permintaan Orang tua Saya gak bisa Nurutin Cuman sebatas Solat sama Ngaji Padahal permintaan Orang-orang Yang nilainya pun Apa namanya Ibarat dirupiahkan Gak ada harganya Dengan pengorbanan saya Saya lakukan Orang ini Itu pun Dengan nilai uang pun Gak ada apa-apanya Sebenarnya Dengan pengorbanan tersebut Masuk akal Sampai akhirnya pun Saya mikir Masa orang tua Cuman minta ini aja Gak bisa Cuman minta Solat aja Ini gak bisa Minta suruh ngaji Jadi gak bisa Dan beberapa hari kemudian pun Saya Bukan putus asa ya Jadi Rasa sakit Bukan rasa sakit Maksudnya Rasa yang saya rasakan Saat itu pun Kalau dibilang Galau pun juga galau Gimana Harus berpisah Dengan yang namanya Kemaksiatan Harus berpisah Yang namanya Rasa sakit Memang kalau orang Pengen sembuh Ya harus Mau gak mau Ngalamin yang namanya Rasa sakit Orang jatuh Dikasih betadin Dikasih Perban Dijahit Rasa sakit itu Pengen sembuh Gak mungkin sembuh Kalau gak ada sakit Iya gak mungkin sembuh Dan akhirnya pun Rasa sakit Itu saya lawan Dengan saya bertahan Maksudnya Saya tinggalkan semua Pelan-pelan Saya tinggalkan Saya berdiam Di satu pondok Pesantren Niat sendiri Itu dalam niat hati Saya dalam semalam itu Tiga kali Orang lewat rumah saya Saya berhentiin Gak ada yang mau Pertama kali ada orang Tiba-tiba Saya udah pake Gamis 3 perempat Pake sarung Pake peci Saya ada orang lewat Brother Mampir dulu Bro Mampir dulu Mampir orang putar Bang Rokokok Bang Gak suruh Akhirnya pun Antarin dong Saya mau ke Pesantren Tak menurut Isam Surakarta Ketempatnya siapa Bang Ketempatnya Bali Mau ngapain gitu Saya mau belajar ngaji Saya mau belajar Ah gila lo Bang Tinggal Ditinggal itu Tiba-tiba Wah gila lo Bang Gak percaya kan Orang-orang gitu Tiba-tiba dengan penampilan aja Udah gak percaya Palahnya dengan perkataan Akhirnya yang kedua kali Sama juga seperti itu lagi Gak mau lagi nganterin Yang ketiga Mau nganterin Jaraknya pun Cuman berapa Lampung Dari rumah itu Pesantren Takmirul Isram itu Disitu Ada satu tempat Tempat itu khusus Ada yang saya kenal ini Yang namanya Abah Ali Dengan Bah Kayi Halim Kakaknya Kurang lebih seperti itu Nah Saya belajar di tempatnya Abah Ali Belajar disitu Saya berbulan-bulan Pulang Sebulan sekali Saya baru pulang Seminggu sekali Baru saya pulang Saya makan Tidur disitu Belajar ngaji Bukan belajar langsung Seketika Datang ngaji Enggak Tapi Ditanyain Udah makan belum Belum Pak Yay Udah makan dulu Hari pertama Mandi dulu Tengah malam Disitu-siru mandi 12 ke atas Mandi dulu sana Mandi ramas Potong rambut bersih Potong rambut bersih Udah Dua hari Tiga hari Kemudian baru ditanyain Padahal saya datang itu Dengan keadaan Rasa Sadar gitu Maksudnya sehat Ini datang Bukan karena Terkontaminasi Datangnya itu Keadaan sadar Saya datang Dan akhirnya pun Dikasih pertanyaan Sama beliau itu Apa hal itu Dikasih pertanyaan Rumah kamu mana Rumah saya disini Pak Kamu kenapa Tiba-tiba pengen kesini Saya pengen belajar ngaji Kenapa Masa disuruh ibu saya Pengen nyenengin orang tua Saya bertahun-tahun Nyenengin orang Dengan rasa sakit saya Saya berani Masa Saya pengen belajar Nyenengin orang tua Gak bisa Sampai akhirnya pun Hari ketiga Barulah bisa ngobrol Dengan Pak Kiai tersebut Kok kamu ditato gini Kayak diinterrogasi Kayak tadi tuh Ngapain bisa ditato ini Apa kejahatan kita Sudah kamu lakukan Ditahuin habis Semalam Sampai akhirnya pun Bisa kayak temen sendiri Akhirnya temen sendiri Ketemu Ngobrol dari ngobrol Kita ngobrol Dengan Pak Kiai Curhatlah Pak Kiai Gimana Pak Kiai Saya gini Saya minta Solusi dengan Pak Kiai Dan Asbab beliau itu pun Satu tahun Saya disitu Baru berapa bulan kemudian Setelah itu Ibu pulang Tiba-tiba pulang Oh jadi selama setahun Kamu disana Cuman dimu aja disitu Dipondok Pulang Cuman sekedar Tiba-tiba Ibu udah Ngaji Tapi belajar ngaji Awalnya pun Tidak belajar ngaji Dan akhirnya pun Mau gak mau Terus saya belajar ngaji Awal pertama kali Buka Surat Al-Fatihkah Yang lembaran pertama Kita buka Al-Quran itu Kalau orang-orang Islam itu Kita Saya baru Al-Fatihkah Bismillahirrahmanirrahim Baru dapat berapa ayat Itu ada orang Bertato juga Tapi gak penuh Di tangannya sini Ada tato Tiba-tiba langsung Diteriakin Kamu kenapa ngaji Kamu itu tatoan penuh Ngapain kamu ngaji Dibentak kayak gitu Kamu siapa? Jamaah juga Sama jamaah Disitu Allah uji Minta kamu itu Seberapa jauhnya Coba kamu dibentak ini Kamu masih mau belajar gak? Kamu dibentak orang Diajar orang Kamu masih bisa balas Masa kamu cuma Belajar perkara Belajar aja Kamu gak berani Tekad saya balas Dan bukan Untuk Bukul orang itu bukan Tapi saya harus bisa Saya pasti bisa Jadi walaupun dibentak Kamu tetap Saya gak peduli Apa kata orang Gak patah semangat Akhirnya pun sampai Tiga kali saya dibentak Seperti itu Yang marah bukan saya Tapi guru ngaji saya itu tadi Ustadznya tadi Marah? Marah Bilang apa guru? Bilang apa Orang itu Eh kamu itu Mikir Kamu ngaji berapa tahun Baru bisa baca Al-Fatihah Kamu ikro itu berapa tahun Baru bisa lulus ikro Bisa buka Al-Quran Baca Al-Fatihah Berapa puluh tahun gitu Ditanya Mikir kamu Ini orang baru datang Udah bisa Al-Fatihah Udah bisa baca Al-Ibata Udah bisa baca ikro Langsung Bisa buka Al-Quran Kamu bentak-bentak Coba kamu mikir Diri kamu sendiri Jangan kau lihat Burukan orang lain Lihat buruk kamu sendiri Dilihat Dikatain gitu Sama guru saya sendiri Saya gak peduli Kalau gak kenal sama kamu Saya gak Bakalan Maksudnya Saya tetap masih bisa makan Saya masih tetap bisa hidup Bukan hanya Karena kamu saja Gak kenal kamu pun Saya tetap hidup gitu Waktunya ada Kalau cabutnya Pasti mati Pak gitu sama guru saya Langsung ciut itu orangnya Karena yang ngajarin juga beliau juga Iya Langsung ciut Udah Gak pergi Itu dia gak suka Karena kamu bertato ya Iya Karena lebih banyak lagi gitu Kalah banyak gitu Bahasanya Kalah banyak itu apa? Maksudnya Tatonya lebih banyak gitu Loh Dia keselnya karena Tatonya kamu lebih banyak Iya karena ngeliat Ngeliat keadaan saya itu Lebih serem lagi gitu Daripada Orang itu sendiri Berani Pengen mengintimidasi Intimidasi lah Ada amatis Dia pengen tau Mentalmu seperti apa Tapi mental saya juga Gak jauh Kalah sama orang-orang Yang lebih tua Saya bilang gitu Kalau selama kamu ngaji Ayat yang paling kamu suka Ayat apa? Kalau sering yang saya dengarkan itu Fabi'i'i'ala'i'robikuma'atukadhiban Itu ada di dalam surat Apa ya lupa saya Karena saya bukan ustadz Jadi kalau lupa Wajar kan gitu Ada biasanya Nikmat mana yang kamu dustakan Nikmat mana yang kamu dustakan Itu diulang berkali-kali Dalam surat itu Surat Ar-Rahman ya Iya mbak Surat Ar-Rahman Akhirnya kamu bisa ngaji gak sih? Alhamdulillah Tulisannya kamu bisa baca? Alhamdulillah Allah beri kemampuan Allah beri Rasa Untuk belajar itu tadi Setahun kamu bisa baca cepet loh Gak nyampe setahun Cuman hitungan bulan langsung Masuk Al-Quran Meskipun terbata-bata Nah di dalam pengajaran kamu itu Kamu menemukan apa akhirnya? Dan suatu ketika Setelah satu tahun Belajar yang namanya Di dalam Apa namanya Di satu manusia itu tadi Di tempatnya Bali Suatu ketika Saya pulang ke rumah Gak mungkin dong Orang hidup Yang kurang lebih Udah dewasa bahasanya Kita cuman ngandalin Makan Minum dari orang lain Oh iya? Akhirnya pun Saya nerusin Pekerjaan Bapak Nambal ban Jadi kalo Bang Den Su Pengen belajar nambal Nanti sama saya Saya jari Gratis bang Iya kan Saya bilang dulu Bentar ya Iya silahkan Oh jadi kamu itu Akhirnya balik Dari pesantren Kamu belajar Nambal ban Kan Bapak udah Almarhum itu kan Karena apa Rasa saya ini Masa Saya cuman makan Minum Dikasih sama Pak K Saya malu Lalu saya dateng kesini Saya ngasih Pak K Kayak dia Masa cuman dipelihara Terus kayak kucing Kayak kucing Dan lainnya Dipelihara terus itu Terus kapan akhirnya Kamu mulai dakwah? Akhirnya disitu Dari asbab Saya bekerja setiap hari itu Jam Habis hubung Nggak tidurnya Jam 9 pagi Lanjut nambah Sampai sore itu Berhari-hari Bulan-bulan dulu Akhirnya didatengin itu Satu jamaah Satu rombongan jamaah Tiba-tiba Pengen cuman Apa yang namanya Pengen kenalan Kenapa Kok bisa pengen kenalan Nggak tahu juga Mereka bilang apa? Nggak bilang apa-apa Nggak menyampaikan ayat Nggak menyampaikan dakwah Apa-apa Tapi dengan ahlak Yang sangat luar biasa sekali Dan itu pun Ahlak itu luar biasa Kayak gimana maksudnya? Maksudnya Ketika Saya kerja Orang-orang itu dateng Tiga orang dateng Saya dibawain Minuman Botolan Susu Dan sebagainya Atau bungkusan Bawain rokok Dibawain makanan Ini kenapa Orang ini pakai jubah Pakai seruban Baik banget Tapi disitu Mereka nggak dakwah Cuman dikasih aja Ini buat siapa Ustaz? Ini buat Bang Roni aja Nggak apa-apa Akhirnya Kurang lebih sebulan itu Hampir setiap hari Bang Bukan hampir setiap hari Setiap saat itu Pagi didatengin Siang didatengin Sorry datengin Cuman diajak apa? Untuk sholat aja Mereka pamitan Pergi ke masjid Saya mikir lagi Masa saya pakai Apa namanya Udah setahun Saya dipondok pesantan tadi tuh Maksudnya di Satu majlis tadi Orang-orang itu bisa langsung Belum adhan Udah di masjid Udah duduk Udah zikir Udah dengerin Orang apa Dengerin adhan Terus Dan akhirnya pun Saya ngeliat Daripada Ahlak mereka itu tadi Saya terketuk Diajak yang namanya Bang Kita main Ayo kita camping Ajaknya bahasanya gitu Bukan Ayo kita ikut kau Di masjid Bukan Jadi bahasanya kita ditipu Tapi dengan Perasaan yang tidak Menyakitkan Tidak menyakitkan Kita pun tidak kecewa Tapi kok aneh ya Tiba-tiba datang gitu loh Dan Allah datangkan Itu bukan hanya Satu orang Sehari tiga kali Kalau sehari tiga orang Berarti dalam sehari Sembilan orang datang Iya Bayangin aja Malaikat Israel saja Datangin kita Dalam sehari ini 70 kali Malaikat pencabut nyawa kita Datangin kita ini Selama 70 kali Dalam satu kali 24 jam Kalau itu orang datang Dalam sehari Sembilan orang datang Yang itu ngajak saya sholat Saya gak bisa Ngeyakin sekali aja Cuma mau ngajak sholat Iya Cuma mau ngajak sholat Intinya disitu Tapi gak Tidak menyentuh perasaan Tidak Apa namanya Menyakiti perasaan Seseorang tersebut Akhirnya Sampai akhirnya pun Saya diajakin piknik itu tadi Saya berangkat tiga hari Kamu jangan ngajakin Jangan tanya sama saya Tanya sama ibu saya Kalau ibu saya Bilang Iya Saya berangkat Tapi kalau ibu Bila gak boleh Saya gak bakal berangkat Ini ngajakin kemana sih? Mau ngajakin Iktikaf ada suatu pertemuan Di Magelang waktu itu Di Kerincing Magelang Di Jawa Tengah Oke Sebelahnya Jogja Itu ada di kota Magelang Itu pondok pesantren besar Kerincing Tempatnya Almarhum Gaya Muqlisun Rahmatullahi Disitu Ada pertemuan Ribuan orang Ngumpul disitu Untuk Yang namanya Laporan dakwah Dan Pengeluaran jemaah Untuk dakwah lagi Dan disitu Saya belajar dakwahnya Bukan langsung Dengar orang Ceramah Enggak Hari pertama Saya cuma jalan-jalan Keliling Nongkrong Ngopi Ngerokok Dengan Apa Dengan Kaos biasa gini Dengan cerana panjang Dengan sarung Dengan peci Dengan pedenya Itu Nongkrong Gak peduli Gak ada yang kena Nongkrong Ngopi Hari pertama Itu ada pelajaran Yang luar biasa Apa itu Di saat itu Ada orang Yang namanya Tunanitra Tapi mereka ini Bisa baca Al-Quran Nama kitabnya apa Mbak Nama kitab Kalau Al-Quran Buat Tunanitra Itu namanya apa Ya tulisan Iya Ada itu yang timbul kan Yang tulisan timbul itu Iya Mereka tunanitra Gak bisa melihat Tapi mereka bisa baca Al-Quran Nah Di situ saya melihat Dengan mata kepala saya sendiri Itu jadi semangat saya Kenapa saya yang bisa melihat Saya gak mau belajar Al-Quran Saya malas untuk buka Al-Quran Saya malas untuk Belajar Al-Quran Braille 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 Iya Tulisan Braille Iya Terus Itu namanya Sampai akhirnya pun saya melihat Orang-orang itu tadi Mereka itu ternyata Santri Semuanya itu santri Mereka santri Dan Ustadznya pun juga sama Tunanitra juga juga sama Oh Kalau tunanitra kan Mereka tidak bisa melihat Tidak bisa mendengar Iya Bisa dengan Tunarumu Iya Betul 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 Kalau di satu tempat Itu di daerah Majalinga Itu ada satu tempat Itu Jamaah juga Mereka itu memelihara Bukan memelihara Merawat orang-orang Tunarumu tadi Dari jalanan Dirawat Diberi makan Dikasih Namanya tunarumu kan Orang difabet Macem-macem itu disitu Mereka dengan sabarnya Merawat Sampai bisa yang namanya Baca Quran Bayangin Orang difabet Orang gak bisa Dengan keterbatasan Mereka itu Bisa baca Quran Itu bikin kamu Termotivasi Iya Hari kedua itu Saya melihat orang Seperti itu Sampai akhirnya Orang ketiga Apa hari ketiga pun Orang difabet Saya Saking besarnya itu Pondok pesantren Tempat istirahat saya itu Saya lupa Karena dia bikin Tindak-tindak besar gitu Kayak pertemuan gitu Tidak tahu Bikin akbar Tapi besar lah gitu Disitu laki-laki semua Gak ada ceweknya Khusus laki-laki semua Pertemuan itu Dan akhirnya pun Saya mau kembali Ke tempat istirahat saya tadi Disitu hari ketiga itu Yang bikin Menyentuh lagi Orang difabet Orang difabet itu Punya kaki satu Beda lagi Mereka baca Quran Ketika saya dianterin Di satu tempat Istirahat saya tadi Saya dianterin Saya kasih Wah gak mau Ditolak Padahal orang Dipesantren itu Pasti Apa namanya Di luar kepala kita ini Mikirnya pasti Orang itu Pengen jajan Iya Butuh duit Butuh duit Untuk beli ini Beli itu Dan saya kasih uang Itu gak mau Ditolak sama Dia bilang apa Dia bilang apa Doakan saya aja Bang Biar saya ini cepat bisa Dapat Hidayah katanya Padahal udah pegang Al-Quran Mereka pakai tongkat Pakai jubah Pakai peci Nganterin saya Sambil jalan Sambil di satu tempat Saya itu udah istirahat Naruh Ransel saya lagi Saya disitu lagi ngumpul Sama temen-temen saya Saya pergi Saya kasih uang Udah mau dia Udah Uangnya buat abang aja Doakan saya aja Bang Yang dicari Cuman istiqomah Itu keadaan orang Seperti itu Ternyata uang Ini gak ada apa-apanya Daripada Yang namanya Hidayah Uang ini gak apa-apanya Daripada yang namanya Perkara iman Berarti yang namanya Hidayah Yang namanya Iman Ini mahal sekali Iya Kalau kita Cuman duduk Diam saja di rumah Kalau kita gak Berusaha untuk Mencari yang namanya Hidayah itu Itu gak akan bisa dateng Yang namanya uang Kalau kita gak keluar dari rumah Kita gak update di sosmed Kita gak hubungin sini Kita gak dapat uang Kita gak kerja Kita gak tawarin Produk-produk ini Dan sebagainya Kita gak bisa dapat uang juga Perlu usaha Perlu ada yang namanya usaha Usaha atas iman Itu apa? Da'wah Usaha atas iman Itu adalah da'wah Untuk menguatkan iman kita Kamu menjalankan Belajarlah dengan da'wah Setelah tiga hari Belajar lagi sepuluh hari Dari Solo itu Belajar lagi Di satu daerah Di kota Semanang itu Sampai dalam sehari Setiap masjid itu Ngusir terus bang Bayangin Kamu tiap kali Mau da'wah disitu Bukan kita mau da'wah Kita datang itu Bilangnya kita mau itikah Kita mau belajar Surat tepat waktu Kita mau belajar Baca Quran Kita belajar taklim Kita belajar surat tahajud Itu pun diusir Bayangin Kenapa diusir? Gak tau Dengan alasan Gak boleh lah Ini itu Blah-blah-blah Diusir dalam sehari Bayangin Jalan keliling Kota Semarang Empat kali saya diusir Terus kamu gimana itu? Di kota Semarang Kota besar Di Jautang itu Sakit hati gak? Dalam hati saya Ya Allah Ini baru Kita baru belajar Da'wah saja Kita diusir Masa kita mau nyerah Mau pulang Di situ Da'wahnya 20 hari Masa saya disitu Belajar Saya pulang Pindah lagi Di satu daerah Di satu daerah Di satu kabupaten Wonogiri Dan disitu Ketika saya Belajar silaturahmi Setiap sorenya Kita sekeliling Ketok pintu Datangin rumah-rumah Untuk menyampaikan Kepada bapaknya Atau anak laki-lakinya Atau terutama Yang laki-laki Kita undang ke masjid Bahasanya ada Jama'ah yang datang Pada intinya Kita mengajak Untuk sholat Tapi dengan Dengan ahlak yang baik Dengan perkataan Yang tidak Menyinggung perasaan Orang lain Untuk bagaimana Jadi kita bilangnya Pak ada jama'ah Datang ke masjid Ini jama'ah Nungguin bapak Barangkali bapak Bisa meluangkan Untuk ke masjid Sebentar saja pak Terus Meskipun cuma Nengok jama'ah saja Oh iya Ketika di satu tempat Orang lain Ada satu rumah Tiba-tiba Maaf mas Saya gak menerima Sumbangan Pintu ditutup Bapaknya gak ada Padahal bapaknya Baru makan Di dalam rumah Dia udah takut Takut dulu Ya udah takut Sudah pernah dulu Dengan penampilan Seperti ini Kita datang Assalamualaikum Bapaknya ada Bapaknya baru makan Baru makan Pakai sarung Gitu di rumah Tiba-tiba pintu ditutup Mas kita gak derima Sumbangan Dalam hati saya Kemarin Saya jual iPhone Buat pergi dakwah Pergi belajar Ini balasannya Ini bukan balasan Tapi itu pelajaran Itu nikmat yang sangat Berbiasa sekali Yang sampai hari ini Jarang sekali orang menemui Ketika dakwah Diusir Ketika kita dakwah Dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Kita dakwah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita mendawahkan Sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita diusir dengan orang Itu nikmat yang sangat Luar biasa ternyata Sampai hari ini Saya belum bisa mendapatkannya lagi Kenapa kamu bisa bilang Itu nikmat Karena itu Tidak setiap orang Tidak setiap satu Rombongan jamaah Tidak setiap waktu Allah berikan Kesempatan seperti itu Karena nabi dulu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika berda'ah Dilempari dengan kotoran Dicacimaki Dilempari dengan batu Dan lain sebagainya Padahal nabi Mendatangi Bilal Dengan lemah lembut Dengan kebaikan Dibantu menggiling-gantum Setiap harinya Sampai akhirnya Bilal bilang kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bila Wahai anak muda Apa yang kau inginkan Kamu ini siapa Kata Bilal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini bilang Saya ini Rasulullah Saya ini utusan Allah s.w.t Apa yang kamu inginkan Ucapkan klaimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maka kamu akan Bahagia selama-lamanya Kata Nabi Muhammad Dan akhirnya pun Bilal masuk Islam Karena apa Bukan daripada Karena kelembutannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dengan da'oh Lemah lembut Dengan hikmah itu tadi Sampai akhirnya pun Bilal itu yang paling dirindukan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sampai-sampai Setelah Nabi meninggal pun Datang di dalam mimpinya Bilal Bahwa Bilal Kenapa Kamu tidak mendatangi aku lagi Tidak berjarah Atau tidak mendatangi aku lagi Dan akhirnya Bilal pun Mengumandangan adhan Di Di Mekah lagi Itu tadi Sampai Sampai-sampai Orang di sekitar itu Merasakan Di zamannya Waktu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Masih hidup Ini ada hal yang menarik Yang aku pengen nanya ya Ini realitas Kan Banyak nih sekarang Orang-orang Yang digunakan Untuk Membentur-benturkan Agama Dan juga untuk Membentur-benturkan Sebuah keyakinan Dalam bentuk politik Itu mengambil kemanfaatan Pernah ditawarin gak Kalau ditawarin Rumah Permisi bahan Kalau cuma rumah Di apa termen Bukan di rumah komplek Di apa termen Pernah Disuruh milih Daerah Jakarta Pusat Serius loh Serius Setelah dulu itu Yang ada namanya Hijrah fest Yang pertama kali Setelah itu Saya di telpon Diajak ketemu Di satu coffee shop Saya ketemu Waktu itu Setelah hijrah fest Saya gak pulang langsung Mau diajak apa? Saya mampir ke rumah kakak saya Yang ada di Jagakarsa Mampir selatu rohmi Saya pulangnya besok aja Saya gak ada niatan Apa-apa Ketemu artis-artis Saya gak ada niatan Pengen apa-pengen apa Gak kepikiran Sampai sekarang itu Gak kepikiran Terus? Ayah pun di telpon Bang Bang Rony dimana? Saya di Jagakarsa Masih di Jakarta Yaudah hari ini Kita ketemu Bisa-bisa Bang kalmat ini Nego gojek Saya gak ada uang Bang disini Saya cuman mampir Sebentar Bisa aja pulang Yaudah Kebetulan kesini dulu Serius datang Di satu daerah Diajak ngopi Ngobrol Akhirnya Apa namanya Awalnya ditanya jawabnya Ini bukan langsung Dengan usaha Ataupun Perusahaan Atau bekerja Bukan Cuman ngobrol-ngobrol Kayak gini aja Akhirnya pun ditawarkan kerjaan Kamu mau gak Kamu gak punya kealian apa? Dulu kan pernah Waktu masih di jalan Sampingan saya Bantu Niham Pelan temen Jualan baju-baju pang Jualan mercenis-mercenis Dan dagang lah intinya Dagang Kealian saya dagang Sampai akhirnya Ditawarkan ya sudah Sekarang pengen dagang apa? Saya kan bingung Setelah Bermetamorfose Dari satu tempat Dari keadaan Yang Dulunya buruk Terus berpindah Dengan keadaan Yang Berarti ini kan Kaget Kaget pastinya ya Tiba-tiba Ditawarin Setelah ketemu Empat kali Ketemu pertama Bukan podcast Bukan youtube Ngobrol biasa Tujuannya dia apa? Cuman pengen ngasih kerjaan Kerjaan apa? Kerjaannya itu Kamu pengen kerja apa? Ya pun saya bilang Saya pengen punya coffee shop Waktu itu ramah-ramahnya coffee shop Dan disitu bisa untuk Belajar Al-Quran Oke Dan itu pun terbuka untuk umum Terus dianya gimana? Oke Langsung oke Pilih di Jakarta Pusat Atau di Jakarta Sebesar Jakarta ini DKI Jakarta ini Kamu pilih satu tempat Yang mau nasib Yang bisa untuk Orang belajar Al-Quran Yang bisa untuk Kamu kerja juga Kok ambil? Gak langsung Oh Itu minggu ketiga Terus 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 Sampai akhirnya Minggu keempat itu Ditawarin Diajak ketemu Diajak ketemu Dibikin ATM Karena waktu itu kan Saya gak punya ATM Yang ATM itu buat apa? ATM itu saya gak tau gitu Fungsinya itu Manfaatnya ATM Gak tau saya buat apa gitu kan Diminta Suruh ketemu saja Ini di foto KTP-nya Dengan Ada satu Satu bank itu Langsung didatengin langsung Di depan saya Bikinin ATM buat Mas Roni Orang ini Buat beliau ini Dikinin Langsung ketika itu Langsung harus jadi Terus Bentar Bentar Bikin ATM buat apa? KTP-nya buat apa? Saya tarik lagi tuh Pak Tim Enggak bang Kamu kerja Nyari tempat Dalam satu minggu ini Kalau dapet tempat Bilang sama saya Dimana Kontraknya berapa puluh juta Berapa ratus juta Saya kontrak Bahkan kalau mau dijual Itu pun saya beli Dia bilang Bang Roni kerja Duduk saja disitu Ngajarin orang-orang lagi Da'wah aja disitu Da'wah di sekuliling Setiap minggunya disitu Nanti uang sudah masuk Mobil saya siapkan Motor saya siapkan Motor Daily Davidson Atau motor ninja Atau motor dan sebagainya Saya siapkan Mobil apa aja Yang pengen bang Roni mau Saya kasih Remisi Tugas saya masih banyak Karena Tugas saya da'wah Bukan hanya berhenti disini Bukan berhenti saja Di Jakarta Tapi masih Daerah-daerah Yang belum saya datangin Masih banyak bang Jadi tujuannya orang itu Adalah Untuk Cuma ngasih Kerjaan saya aja Real Disitu cuman ngasih kerjaan Gak ada tujuan lain Gak ada tujuan lain Gak ada embel-embel lain Produknya saya suruh bikin Produk sendiri Mereknya saya suruh bikin Merek sendiri Kok gak diambil Waktu itu kan Mikirnya saya Ini tanggung jawab saya Masih banyak Dosa saya masih banyak Kalau saya cuman ngaji Saja saya sendiri Buka Al-Quran Saya ngaji Saya sholat-sholat sendiri Saya gak ngajak orang Gak silaturahmi Gak mendatangin daerah-daerah Bagaimana untuk Menebus daripada Dosa-dosa saya ini Biar nanti perjalanan Perjalananmu dari pas Gak cuman tiba-tiba Enak aja kayak gini Enggak Banyak ya Liku-liku Dari mentah Jalan kaki Jauh diusir orang Sampai didatengin orang juga Bang ini suami saya ini Islam Tolong ajarin sholat Coba yang Kalau disini Yang berkeliaran Mungkin kucing Biasa Iya Kalau di mentah Disana permisi Yang berkeliaran Anjing bang Iya Ketika kita sholat Takbir Allah Wakbar Sholat Setelah salam Kita tengok Keluar Kita tengok Keluar lagi Apa tadi Ternyata ikan Pindang Satu Baskom Yang buat makan Yang kita Nanti itu Diambil Sama anjing Sebagian Apa kata teman-teman kita Itu memang Rezeki anjing Tersebut Berarti itu Sebagian Bukan rezeki kita Ya sudah Kita sebar lagi Ikan pindang Kita kasihkan lagi Gak nyari anjing Tapi kita sebar lagi Bukan kita wong Tapi kita niat Untuk kita sedekatkan Mahluk-mahluk Allah juga Mahluk ciptaan Allah juga Nah ini kan Kamu sudah Pergi jauh nih Dengan perjalanan kamu Apa sih yang Kira-kira Kan Mas Roni kan tadi Berubah Dapat panggilan itu Karena Dengar Permintaan ibu Iya Kira-kira Apa yang Mas Roni Pengen sampaikan Ke ibu Dengan semua Perjalanan yang Mas Roni Sudah jalani Sampai sekarang Saya gak bisa Banyak bicara Tentang Yang namanya ibu Jadi Wanita nomor satu Dalam hidup saya ini Sampai akhir ini Yang dapat Saya bisa berjuang Dan Sampai saat ini Dan support Dengan keadaan saya Untuk saya Keadaan gak punya uang Keadaan susah Keadaan apa aja pun Yang masih menerima Hanya ibu saya Hanya ibu Hanya ibu saya Dan ketika saya Pergi kemana saja Ketika saya dengan Keadaan Ada uang Dan gak ada uang pun Itu pun Permisi Ibu pun Gak pernah namanya Minta uang Sampai sekarang Sampai sekarang Gak pernah Minta uang Spesial pun Gak pernah Gak pernah Mas Roni Ibu minta uang Gak pernah Sampai saat ini Jadi yang ibu inginkan Dari mas Roni Mas istiqomanya Apa yang membuat Mas Roni Masih istiqomah Sampai sekarang Selama ibu saya Mas ini Cuman Bukan karena Ibu Maksudnya Ini Apa Ini jasa Kalau kita Bandingkan dengan Pekerjaan Ataupun itu Suatu Jasa Orang Mungkin kita bisa bayar Dengan uang Kita bisa bayar Dengan satu benda Kita tuker Dengan benda Dan lain sebagainya Bikin orang itu Senang lagi Itu bisa Tapi kalau Jasa yang namanya Orang tua Maupun ini Anaknya lima Sekalipun Lima anak ini Untuk bales budi Kepada orang tua Ini gak cukup Gak bisa Untuk bales budi Kepada orang tua Gak akan cukup Pengorbanan Orang anak ini Untuk bales budi Kepada orang tua Ini gak cukup Meskipun Lima anak ini Disuruh bareng-bareng Nyunangin orang tua Ini gak akan bisa Berarti pesan ibu Yang tetap membuat Mas Roni istiqomanya Sampai sekarang Cuman permintaan ibu Yang istiqomanya Mas Roni Permintaan ibu Harapan mas Roni Kepada ibu Setelah Mas Roni udah melewati Semua perjalanan Mas Roni nih Dari Harapannya Harapannya apa mas Roni Semoga Subhanallah ta'ala Berikan usia Panjang Berkah Diberi izin Atas izin Allah pun Semoga Keinginan besar Kalau orang tua Cuman Saya gak pengen Apa namanya Ibu pun bilang Sama saya Bilang sama mas Roni Saya pun gak pengen Dibelikan rumah Mobil motor Saya gak pengen Cuman pengennya istiqomah Tapi keinginan saya nih Pengen Nanti suatu saat Allah kasih risiko yang lebih Bisa Apa namanya Bareng-bareng Pergi Pergi ke Tanah Suci Amin Amin Kita pasti bantu Dengan doa mas Roni Dan kami senang banget Dengan jalannya mas Roni Tetap istiqomah Di jalan itu Terima kasih juga Untuk ceritanya Semoga dengan Ngobrol disini Allah membukakan Jalan yang lebih besar Terima kasih banyak Seperti yang selalu Saya bilang Kehidupan itu Memiliki banyak cara Untuk menemukan kebenaran Lebih baik Menjadi mantan orang jahat Daripada menjadi Mantan orang baik Terima kasih